Halo selamat pagi teman-teman kita berkebun lagi ya hari ini pagi ini seperti biasa kegiatan aku di kebun ini kebetulan hari ini aku membawa limbah air sucian beras ini mau aku gunakan untuk menyiram tanaman aku disini tapi tidak terlalu banyak teman-teman mungkin tidak semua tanamannya hari ini kita siram menggunakan air cucian beras sisanya nanti kita menggunakan air biasa aja teman-teman ini kita siram juga tanaman terong nya yang sudah mulai berbuah nanti sisanya kita gunakan air biasa aku lanjut dulu ya teman-teman menyiram semua tanamannya disini nah selesai tadi kita menyiram semua tanaman yang ada di kebun hari ini kita juga mau update ini tanaman kangkung yang tiga hari lalu kita lakukan perawatan dengan mencabut beberapa batang-batang kangkung yang sekiranya tidak terlalu produktif pertumbuhan tunasnya dan ini beberapa juga aku jarangin aku cabutin beberapa teman-teman dan sekarang ini pertumbuhannya termasuk cepat ya teman-teman dan yang ini rencananya besok atau dua hari lagi bakal kita panen karena ini juga sudah lumayan cukup tinggi biar tidak terlalu tua batang kangkungnya teman-teman setelah ini kita mau semai beberapa benih nah ini batang daun bawang yang aku mau tanam ulang dan ini benih pare yang aku beli dari warung sebetulnya ini teman-teman karena mungkin sudah terlalu tua aku coba keluarkan bijinya dan aku rendam jadi ini biji pare yang tenggelam aku ambil beberapa dan ini beberapa benih yang aku beli online ada tomat dan juga terong tapi aku tidak semai semuanya ya ya teman-teman media tanamnya sudah selesai kita siapkan ini kita jadikan dua tempat yang di polybag kita gunakan untuk menanam daun bawang dan yang di pot satunya akan kita gunakan untuk menanam daun tomat terong dan juga pari ini juga sudah kita siram sebelumnya pertama kita akan tanam dulu batang daun bawangnya semoga ini mau tumbuh ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita tanam benih pari ini mungkin tidak aku semai semuanya 3 biji saja cukup kenapa tidak aku tanam semuanya karena kebun kita disini itu tidak terlalu luas semoga benih pari ini bisa tumbuh sekarang kita lanjut semai benih tomat dan juga terongnya ini juga aku tanam beberapa biji saja teman-teman biar tidak terlalu banyak sekarang kita kasih media tanam tipis-tipis di bagian atasnya tinggal kita siram semoga benih yang kita tanam ini bisa tumbuh dengan baik ya teman-teman oh ya teman-teman aku mau tunjukin ini tanaman labu madu yang sudah mulai berbuah ini buah perdana tapi gak sengaja ini loh teman-teman terkena ajir yang untuk menyangga tanamannya dan yang ini buah satunya ukurannya lebih besar pertama kalinya aku tanam dan ternyata bisa berbuah juga teman-teman ini di bawah juga bunga jantan dan ini pot yang satunya cuman ini belum ada tanda-tanda keluar calon buah nah disini aku selipin juga tanaman mentimun oke teman-teman kita cukupkan dulu kegiatan berkebun hari ini semoga menginspirasi dan bermanfaat jangan lupa dukung terus channel kami like, komen, dan juga subscribe